Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat media sosial DBRRI Yang diri dari Allah SWT Tidak terasa kita sudah Berada di bulan Syakban Menuju sebentar lagi pada bulan Ramadan Bulan Syakban biasanya orang berbondong-bondong Untuk melakukan ziarah pada keluarganya Bada sesepuh, pada orang tua Untuk mendekatkan diri pada Allah SWT Sebetulnya Apa sih Yang terkandung di dalamnya Ternyata Bulan Syakban itu adalah Mengandung beberapa arti Syakban Itu terdiri dari Shin Orang yang melakukan ibadah di bulan Syakban Maka akan mendapatkan Kenugrahan Kenugrahan Dari Allah SWT A'in Berarti Al-Aiza Orang yang beruntung Orang Jawa mengatakan Kabejan Supaya mendapatkan keuntungan Faktor luck Dalam kehidupan Manakala orang itu melakukan ibadah Pada bulan Syakban Ba' Yang di tengah-tengah Bermakna Al-Birru Yaitu Birul Walidin Orang yang melakukan ibadah Dengan Birul Walidin Maka orang itu akan dicatat oleh Allah SWT Berupa ibadah Yang mendapatkan pahala Yang berlipat-lipat Alif Bermakna Al-Ulfah Orang itu harus menunduk Karena Mendekati bulan Ramadan Hal-hal yang berhubungan dengan Keduniaan Orang harus Menundukkan Hati Yang biasanya Bagaimana Bagaimana Ekspansi Untuk mendapatkan Rizki-rizki dunia Ini bagaimana Bisa Menaklukkan hati Supaya hati dilentur Mendekatan diri Bada Allah SWT Karena akan Melakukan ibadah Bulan Susti Ramadan Yang terakhir Yaitu Nun Bermakna An-Nuruh Orang yang melakukan Segala hal tadi Maka akan mendapatkan Cahaya oleh Allah SWT Bahwa Orang melakukan Birul Waliden Berbakti pada orang tua Itu ada orang tua yang Masih hidup dan ada orang tua yang telah meninggal Orang tua yang telah meninggal Berarti Anak tersebut harus Berziarah Sebetulnya Ziarah itu apa sih Hukumnya Dalam kitab Nasuhi Al-Ibad Dikatakan Yang maknanya Kurang lebih bahwa Definisi orang Melakukan Ziarah kubur Itu ada Kalanya Orang Ingat bahwa kami Ini akan mati Ada yang Namanya Akhirat Orang Nanti akan Juga jumpa Yang namanya Ada yang di surga Dan ada yang di Neraka Tetapi Orang yang melakukan Ziarah kubur Itu tidak tahu Siapa Di dalamnya Itu baru apa Kalau orang tuanya Yang di Ziarai Atau orang yang Diziari Di situ itu Apa Baru Disiksa Apa dia Mendapatkan Kenikmatan Di kubur Tidak tahu Walau kafir Ini termasuk Orang kafir Itu juga Melakukan Ziarah kubur Kemudian Apa hukumnya Menurut agama Islam Orang yang Ziarah kubur Fatusan Nuli Kuli Muslimin Yaitu Disunatkan Setiap orang Orang Muslim Melakukan Ziarah kubur Aulitabaruki Fatusan Nuli Ahlil Khairi Atau Orang melakukan Ziarah itu Karena ingin Mendapatkan Berkah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manakala Orang itu Yang diziarai Adalah Orang Yang Solih Orang yang Dekat Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Tidak Minta pada Orang yang Diziarai Minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan berkah Orang yang Diziarai Kemudian Kemudian Kalau Namanya Dengan Orang Tua Apa Hukumnya Yang Namanya Dengan Orang Tua Liadai Hakkin Yaitu Mendataki Hak Orang Tua Yang telah Meninggal Itu Untuk Mendapatkan Hak Dari Anaknya Anaknya Menurutkan Kewajiban Oleh Karena Anak Untuk Berjarah Pada Orang Tua Adalah Wajib Hukumnya Demikian Barang Gali Segedar Untuk Pengetahuan Bagaimana Ziarah Kubur Yang Dilakukan Pada Saat Sebelum Bulan Ramadan Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Bad Abone Algs Ok selamat menikmati